Oke guys, kali ini kita akan membuat tutorial cara bagaimana membuat celana training Ya, ini polanya guys, potongan polanya seperti ini Nah, itu saku sama bagian samping Bagian samping biasanya bisa diberi garis atau tidak Pertama adalah pembuatan saku Jadi kalau saku samping itu dari atas 11 dan 13 untuk lubang sakunya Nah, kita buat potongan kecil ukuran 2 x 15 cm Ya, seperti ini pasangnya Kita jahit dulu Nah, ini bagian 11 cm dari ujung atas Kita jahit dulu Jahitnya seperti ini, pas di tengah-tengah potongan kain kecil tadi Nah, sampai pada tanda yang bawah Lalu kita kunci Ya, seperti ini hasilnya Lalu kita gunting Kita gunting pas di pojok Lalu kita lipat ke dalam Kita lipat ke dalam sehingga membentuk Saku Setelah dilipat kita jahit Nah, kita jahit dulu Nah, ini hasilnya guys Hasilnya seperti ini Nah, kalau sudah begini Kita tambahkan potongan saku tadi Nah, ini potongan sakunya Potongan sakunya seperti ini Nah, pasangnya seperti ini Ya, ini 6 cm dari atas Jadi biar Apa itu Saat pemasangan Elastis Tidak Tidak sulit Kita jahit dulu Sampingnya 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 Samping kalau sampai bawah dibentuk meliuk nah seperti ini caranya seperti ini sudah jadi guys coba lihat dulu nah tahap membuat saku nah ini hasil jadinya guys jadi akan ada saku disini nah seperti ini nah seperti ini ya guys jangan sampai bingung kalau bingung tidak jadi nanti nah ini penampakannya belakang baik selanjutnya menyambung samping menyambung samping jadi yang 10 cm kali panjang tadi itu disambung dengan bagian saku dan bagian belakang ikuti terus guys videonya jangan sampai di skip ya selamat menikmati nah selanjutnya kita sambung bagian belakang selamat menikmati selamat menikmati nah ini hasilnya oke kalau sudah tempat belakang sekarang kita sambung dengan sebelahnya guys nah ini pesaknya ini kalau sudah sudah pesak jadinya seperti ini 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 bagian elastis sama bawah ini belum dijahit guys jadi penampakannya seperti ini dulu oke sekarang kita buat elastisnya kita sambung dulu untuk orang dewasa ini 50 cm kurang elak selamat menikmati nah hasilnya ini kita sambungkan tekan celana bagian atas selamat menikmati oh ini ini jahit sisi bawahnya nah ini penyambungan bagian atas seperti ini nah seperti ini guys tinggal kasih tali sama jahit oke kita kasih tali sekalian kita jahit untuk elastisnya talinya 1 meter guys panjang banget ini kita beri lubang dulu lalu dimasukkan talinya nah saat pemasangan tali ini harus hati-hati karena kalau kejahit nanti pasti harus di lepas dulu jahitannya jadi usahakan tali berada di atas terus selamat menikmati 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 sudah jadi guys oke guys hasilnya seperti ini terima kasih atas perhatiannya semoga sukses Selamat siang guys